Kota Waringin Timur H.R. ditangkap atas dugaan penggelapan minyak kelapa sawit mentah di sebuah gudang di jalan lingkar selatan. Sementara Fordayak sebagai penerima kuasa menilai H.R. tidak bersalah. Koordinator aksi Bakti Yusuf Irwandi mengatakan gudang itu adalah tempat pengumpulan limbah atau sisa minyak kelapa sawit mentah dan barang bukti yang disita polisi bukan hasil curian. Selain itu belum terjadi transaksi antara H.R. dengan sopir truk. Begitu juga kasus Haryanto itu tidak terjadi transaksi dan tidak terjadi pengambilan limbah dari CPO itu tidak ada. Artinya kan Haryanto itu tidak pencuri. Yang bisa menyatakan Haryanto pencuri itu kan adalah sopir. Dan anehnya lagi setelah penangkapan ibu dan kami dilarang untuk ketemu. Seharusnya kan sebagai Pak Haryanto itu punya hak untuk didamping untuk melakukan BAP. Kita tidak tahu prosesnya. Tiba-tiba BAP ini selesai. Tidak ada pendampingan. Artinya kan ini sepihak diskriminasi. Dan step-in kami yang pertama kami menyatakan bahwa Pak Haryanto itu tidak bersalah. Yang kedua, pihak kepolisian tidak cukup bukti. Nah permintaan kami Pak Haryanto ini agar segera di-SP3 kan. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan proses hukum terhadap tersangka H.R. terus berlanjut. Polisi masih mengejar sopir truk. Termasuk semua orang yang terlibat untuk dimintai keterangan. Aspirasi yang disampaikan tadi sudah kita dengarkan dan kita tampung. Tentunya itu akan menjadi masukan bagi kepolisian khususnya bagi penyidik. Selanjutnya kepada keluarga kami juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini memang betul diamankan oleh Polreskotim. Sampai saat ini proses masih berlanjut atas dugaan yang dipersangkakan. Untuk terkait DPO tetap? Oh DPO sejak awal penetapan saya langsung perintahkan untuk cari. Termasuk ke modal kemarin? Semuanya yang terlibat akan kita cari dan akan kita minta keterangan. Diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian Resor Kota Waringin Timur akhir pekan lalu menggerebek sebuah gudang di Sampit yang dijadikan tempat penampungan minyak kelapa sawit mentah ilegal. Penggerebekan di Jalan Lingkar Utara Sampit dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari salah satu perusahaan transportir angkutan minyak kelapa sawit mentah di Sampit terkait tugaan penyelewengan sejumlah sopir truk tangki milik mereka. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.